Salam rumah tutorial, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sertifikat 17 Agustusan atau sertifikat perlombaan di 17 Agustusan. Oke, inilah penampakan dari sertifikat 17 Agustus kita dan ini yang akan kita buat menggunakan Adobe Illustrator. Oke, langsung saja. Oke, untuk membuat tutorial ini atau membuat sertifikat ini, kita memerlukan bahan yaitu satu logo Garuda PNG dan juga pon dari Heg Amelia dan juga disini ada bendera dan nanti rakan-rakan bisa dibuka langsung Adobe Illustrator-nya dan rakan-rakan bisa langsung mencetak, langsung mengganti nama juara dan nama orangnya saja. Oke, langsung saja. Langkah pertama, sekarang kita harus membuat file new disini dengan print, dengan mode landscape, dengan ukuran A4 dengan satuan cm. Lalu oke, setelah itu silahkan rekan-rekan buat sebuah shape menggunakan kotak ini atau menggunakan shape tool. Kita beri warna merah untuk dari yang di atas tadi, ya seperti ini, kira-kira. Kalau sudah, rekan-rekan sekarang tinggal buat garis, kita mencari tahu di mana posisi letak tengah dari shape ini ya. Sekarang kita sudah tahu disini, lalu gunakan plus atau tambah tool disini untuk menambahkan dari, untuk menambahkan node ya. Sekarang disini kita hapus, gunakan minus, hapus lagi, yang disini juga hapus lagi. Sekarang kita geser terus ke atas, ya kira-kira seperti ini. Sekarang kita hilangkan dulu yang garisnya, kalau sudah sekarang kita duplikat area ini dengan menekan out, lalu kita perbesar seperti ini sampai area dari pingginya tidak kelihatan lagi. Kita ganti warnanya menjadi agak gelap dan lakukan hal yang sama seperti yang tadi, dan ganti warna kembali menjadi warna yang lebih gelap. Oke, kalau sudah kita ganti dulu disini supaya lebih mudah untuk panelnya. Di warna yang paling gelap kita urutkan ke paling bawah, dan warna yang paling atas adalah warna yang paling terang. Ya, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa memotong dari area ini, area yang memanjang keluar, yang keluar dari ukuran 4. Kita gunakan shape tool, setelah itu kita hilangkan untuk fill-nya supaya kelihatan. Sekarang kita gunakan fade finder, dan disini ada crop ya, seperti ini. Jadi, ini kita sudah punya. Kita ungroup dulu, seperti itu. Sekarang kita gunakan lagi, kita crop lagi. Ya, seperti itu. Sekarang kita ungroup, dan disini kita sudah punya warna dengan 3 tingkatan. Jangan lupa, warna yang paling cerah adalah warna yang paling atas. Ya, seperti ini kira-kira. Oke, kalau sudah sekarang rekan-rekan kita kunci dulu yang ini. Kita kunci supaya tidak kemana-mana ya, tidak mengganggu. Kita drag dulu. Ya, setelah itu kita tempatkan paling bawah. Setelah ditempatkan paling bawah, kita masukkan bendera dari file yang sudah kita buat tadi. Kita drag saja disini. Sekarang kita perkecil. Kita tempatkan ke paling bawah supaya kelihatan. Dan dari warna yang kita buat tadi, tekan D untuk menghilangkannya. Pastikan tidak ada warna merah yang masuk. Ya, seperti ini kira-kira. Kita klik, klik lagi. Dan make clipping mask. Kira-kira seperti ini. Kita sudah punya. Lakukan hal yang sama. Kita akan membuat tingkatan dari warna dari bawah ya. Caranya seperti ini. Kita sudah punya. Kita ketengahkan dulu. Jadi, seolah ini akan menjadi klop ya. Kita kunci dulu yang dari bawahnya. Kita ketengahkan. Dan ini kita tarik untuk yang dikunci tadi. Kita tarik ke bawah. Dan kita satukan. Ya, seperti ini. Setelah disatukan. Caranya kita perbesar. Kita perbesar. Setelah diperbesar. Pilih dari objek yang putih tadi yang sudah dibuat. Setelah dipilih. Sekarang kita gunakan. Di sini ada divide. Klik kanan. Lalu ungroup. Dan kita buang satu-satu. Ya, seperti ini. Kita buang. Kita buang. Dan kita sudah punya. Buat tingkatan warna. Seperti yang tadi. Caranya. Tinggal kita drag saja ke bawah. Lalu kita buat. Curi warna saja. Dari atas. Yang sudah kita buat. Supaya warna tingkatannya sama. Sekarang tinggal kita tekan I. Nah, seperti ini. Kira-kira. Kalau sudah disini agak melebar. Lakukan hal yang sama. Atau Anda bisa menggunakan outline disini. Kita hilangkan fill-nya. Kita tambah. Supaya kelihatan. Kita simpan. Di paling bawah. Lalu kita klik. Area ini. Kita gunakan divide. Nah, otomatis ini akan terbelah menjadi dua. Masih ada. Atau rekan-rekan juga bisa menggunakan. Di sini. Dengan tool. Kita tarik saja. Karena warna merah ini sudah. Tertimpa oleh warna merah yang lebih tua. Oke, ini sudah sekarang. Oke, sekarang kita masukkan gambar warna merah. Di sini kita ungroup dulu. Kita hilangkan warna merahnya ya. Karena warna merah ini akan diisi. Di sini kita buka kuncinya. Lalu kita tekan alt untuk duplikat. Lalu silahkan dirilis. Setelah dirilis. Di sini. Dari warnanya kelihatan. Ya, seperti ini. Kita masukkan warna dari kibaran bandera ini ke dalam warna merah yang paling cerah. Caranya seperti ini. Kita paskan dulu. Ya, kalau sudah dipaskan. Ini warna yang ini. Kita pilih. Dan warna bandera juga kita pilih. Yang warna putih lalu gunakan clipping mask. Otomatis di sini ada warna merah. Tetapi di sini ada kelemahannya. Jadi kita harus membuat tingkatan warna. Antara warna yang sebelah kiri dan sebelah kanan harus berbeda. Caranya seperti ini. Ini kita satukan dulu. Setelah disatukan. Lalu kita buat garis. Kita akan potong. Simpan di area tengah. Setelah di area tengah gunakan divide. Setelah itu ungroup. Dan ini dimasukkan. Menggunakan allergen adboard. Masukkan sebelah kanan dan paling atas. Setelah itu kita gunakan warna agak gelap. Dan di appearance. Di sini kita bisa masukkan multi flight. Warna seperti ini. Dan kita masukkan warna agak kurangi. Untuk oppositinya. Otomatis di sini ada terlihat tingkatannya. Lakukan hal yang sama. Yaitu dengan memberikan warna tingkatan di bawah di sini. Caranya kita duplikat dulu. Setelah itu disatukan. Setelah itu. Kita gunakan garis. Setelah digunakan garis. Kita tambahkan dulu outline-nya. Lalu kita ketengahkan. Gunakan align di sini. Setelah digunakan align tata tengah. Kita gunakan dpd. Lalu ungroup. Setelah di ungroup. Pastikan di bawah kiri. Yang ini hapus. Setelah di hapus. Kita masuk yang tadi. Appearance. Lalu gunakan multiple. Dan oppositinya kita kurangi. Otomatis di sini. Terlihat ada tingkatan atau ada perbedaan. Oke. Setelah itu. Sekarang kita akan membuat dari judul ya. Judul sertifikatnya. Kita kunci dulu. Saran dari admin. Untuk teks itu. Sebaiknya kita menggunakan layar baru. Caranya. Kita masukkan dulu. Untuk warna merah di sini. Warna merah. Setelah gunakan warna merah. Ya. Seperti ini. Kita drag. Setelah di drag. Kita akan buat lipatan. Pitanya ya. Caranya. Rekan-rekan bisa menggunakan. Di keyboard. Tekan tanda plus. Di sini. Setelah tanda plus. Lalu tekan A. Dan kita bisa digeser. Ya. Seperti itu. Supaya kelihatan tingkatan warnanya. Yang atas. Kita tambahkan. Agak cerah. Ya. Jadi seperti ini. Kita naikkan. Kita ada di layar 2. Ya. Kita naikkan. Seperti ini. Setelah itu. Kita buat. Seolah ada lipatan. Bisa menggunakan. Tombol P. Atau untuk pen tool ya. Kita gunakan saja. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Kita tambahkan. Warnanya. Menjadi lebih gelap. Karena ini memberikan. Simbol. Bahwa warnanya. Berada di belakang. Kita gunakan A. Kita gunakan plus. Ya. Seperti ini. Supaya lebih. Kita rapihkan dulu. Ya. Lalu kita kurangi. Disini kita ambil. Untuk pinggirnya saja. Tekan G. Untuk di group. Lalu transform. Kita balikan reflect. Dengan vertikal. Lalu di ok. Kita tinggal rapihkan. Supaya terlihat. Seperti. Lipatan. Seperti ini. Kalau sudah. Kita sudah punya lipatan. Untuk kertasnya. Kita paskan dulu di tengah. Lalu berikan deskripsi sertifikat. Sertifikat. Kita perbesar. Untuk tulisannya. Kita gunakan warna putih. Setelah itu. Silahkan masuk. Di text. Lalu gunakan uppercase. Supaya menjadi kapital semua. Dan disini. Saya menggunakan. Calibri. Dengan bolt. Ya. Kita beri. Kerenggangan sedikit. Kita tambahkan. Untuk. Spasi diantara. Hurufnya. Setelah itu. Kita ketengahkan saja. Setelah di tengah. Yang ini. Kita drag. Kita ganti. Menjadi warna hitam. Bisa menekan D. Teman-teman. Kita berikan. Disini. Sertifikat. Penghargaan. Kita perkecil. Sertifikat penghargaan. Lalu. Lalu. Oke. Setelah itu. Kita ganti. Warna ini. Tekan I saja. Menjadi warna. Merah. Merahnya. Tingkatan yang kedua saja. Sekarang. Kita buat. Diberikan. Kepadanya. Kita bisa. Ngambil. Dari sini. Dari sini. Maksud saya. Ngambil dari ini. Biasa. Rekan-rekan. Harus bisa. Menggunakan. Tombol. Art. Supaya. Lebih cepat. Diberikan. Kepada. Untuk tulisannya. Kita buat saja. Titel case. Untuk belakangnya. Kita berikan. Warna abu. Ya. Kurang lebih. Seperti ini. Dan textnya. Diberikan warna putih. Di sini. Kita akan menggunakan. Seolah. Menjadi. Pita tadi. Sama. Gunakan tanda plus. Supaya. Antara kiri dan kanan sama. Caranya. Teman-teman. Bisa. Melakukan. Dengan menduplikat. Di sini. Ditarik saja. Ya. Kita sudah punya dua. Kita geser. Lalu. Klik kanan. Ada transform. Reflex. Vertical. Oke. Sudah menjadi sama. Dan kita gabungkan. Oke. Di sini. Sudah. Diberikan. Kepadanya. Tinggal kita perkecil. Perkecil. Bisa menggunakan. Alt dan. Eh. Sip. Lalu. Kita. Klik di sini. Riana. Ali Nurdin. Ini hanya contoh saja. Kita perbesar. Dan teman-teman. Silahkan installkan. Untuk font. Heig Amelia. Di sini. Saya menggunakan font. Heig Amelia. Oke. Setelah itu. Kita masukkan. Deskripsi. Caranya. Gunakan text tool. Kita drag saja. Dan kebetulan. Di sini. Saya sudah. Membuat. Deskripsi. Deskripsi. Yang. Contoh saja. menggunakan. Calibri. Dan. Regular. Calibri. Kita like dulu. Lalu kita pilih. Kita berikan paragraf. Rata tengah. Setelah di rata tengah. Kita berikan warna. Yaitu warna. Abu. Kita tambahkan. Gelapnya. Supaya lebih jelas. Oke. Kalau sudah. Sekarang. Tinggal. Kita. Membuat. Tanda tangannya. Caranya. Tinggal. Kita drag saja. Di sini. Untuk. Waktunya. Untuk waktunya. Misalkan. Di sini. Kebetulan. Saya. Di. Tasik Malaya. Tasik Malaya. 17. Agustus. 2019. Oke. Kalau sudah. Yang akan. Menanda tangan. Di sini. Yaitu. Ketua. Pelaksana. Ketua. Pelaksana. Kita tambahkan. Di sini. Misalkan. Albert. Eh. Kuraman. Misalkan. Haji. Haji Albert. Kuraman. Kita beri warna hitam. Supaya lebih jelas. Lalu. Kita berikan. Ke garis. Bawah. Masuk. Iya. Seperti ini. Dan yang menanda tangan itu. Dua. Yaitu. Untuk. Ketua Pelaksana. Dan. Ketua RT. Misalkan. Ketua RT. Namanya. Stephen. Ketua RT. Ketua RT. Setempat. Seperti ini. Ketua RT setempat. Sekarang tinggal kita masukkan. Gambar Garuda. Kita drag saja. Lalu. Kita masukkan di tengah-tengah. Di sini. Dan ini. Kita. Sorot. Ini juga kita. Sorot. Lalu. Kita gunakan. Rata bawah. Ops. Jangan menggunakan. Adboard. Kita gunakan rata bawah. Dan sekarang gunakan. Adboard. Kita gunakan di tengah. Seperti ini. Tinggal kita rapihkan. Oke. Kira-kira seperti ini. Kita perkecil dulu. Ya. Sepertinya ada yang. Tertinggal ya. Untuk. Juara lombanya. Diberikan kepada. Kita drag. Kita ganti. Menjadi warna. Merah. Atau. Hitam saja lah. Diberikan kepada. Di sini. Menjadi kata-kata. Sebagai. Sebagai. Kita tambahkan. Drag kembali. Supaya tulisannya sama. Kita kontrol. Jangan. Kita pilih saja. Di sini. Lalu menggunakan. Lalu menggunakan align. Align. Sedikit lagi. Supaya gambarnya tulisannya kontras. Kita masuk di layer 1. Kita gunakan ini. Untuk warna putih. Supaya tulisannya kelihatan. Seperti ini. Dan silahkan. Tekan teman-teman. Masuk di. Sini bisa masuk di soft line. Ya. Seperti itu. Atau. Bisa masuk di multiple. Atau. Jika memilih normal. Rekan-rekan bisa dikurangi. Untuk. Untuk. Oppositingnya. Jadi. Teksturnya masih kelihatan. Untuk benderanya. Dan tulisannya juga masih terlihat kontras. Seperti ini. Tinggal diatur saja. Oleh teman-teman. Oke. Tinggal sedikit lagi. Di sini ada. Ornamen-ornamennya. Terakhir. Kita tinggal menambahkan. Ornamen-ornamennya. Bisa menggunakan. Polygon tool. Klik dua kali. Di sini. Ya. Seperti itu. Masukkan. Untuk tiga saja. Kita oke. Dan di sini menjadi. Segitiga. Sama. Sisi. Kita. Rotasikan. Setelah itu. Dirotasi. Kita. Duplikat dulu. Kita masuk di reflect. Transform. Ada reflect. Vertical. Kita group. Lalu kita masukkan. Di sini. Rata. Tengah ya. Kita drag sedikit. Oke. Kalau sudah di drag. Kita group kembali. Langsung. Kita masukkan di sini. Kita ungroup. Setelah di ungroup. Yang ini juga kita ungroup. Sebetulnya untuk ornamen sendiri. Yang ini. Bebas ya. Rekan-rekan tinggal mengkreasikannya saja. Kebetulan saya melihat. Dari contohnya. Kurang lebih seperti ini. Kita perkecil. 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 Sedikit. Sekarang. Kita drag kembali. Dan pilih. Semuanya. Ganti menjadi. Warna. Agak abu-abu. Ya. Kira-kira seperti ini. Kita masukkan. Group. Setelah itu. Kita masukkan di tengah. Kita perkecil sedikit. Ya. Seperti ini. Kira-kira. Tengahkan kembali. Sekarang. Tinggal kita drag. Lalu klik kanan di sini. Ada transform. Ada refleks. Lalu ada vertikal. Ya. Kita group. Lalu kita pilih. Tengah. Di sini. Untuk line center. Oke. Untuk sertifikat. Kali ini. Sepertinya. Mudah. Sekali. Mudah-mudahan. Bermanfaat. Mohon maaf. Kalau ada kesalahan. Rekan-rekan. Bisa langsung. Download. Hasilnya. Di bawah. Dan juga rekan-rekan. Bisa langsung. Mendel bahan-bahannya. Dan tutorial seperti ini. Mudah-mudahan. Terima kasih. Sudah menyaksikan. Tutorial. Untuk membuat. Sertifikat. Perlombaan. 17 Agustus. Salam rumah. Tutorial.